Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya beberapa waktu lalu Seperti kita ketahui bahwa Gubernur Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengkubono ke-10 Ini sempat menyampaikan pesan Kepada warganya Melalui Instagramnya Instagram Humas DIY Nah Dalam pesan itu Dikatakan bahwa Ada satu kalimat Atau Satu ungkapan Yang menarik dari beliau Mangasah Mingiseng Mangasah Mingiseng Budi Memasuh Malaning Gumi Bismillahirrahmanirrahim Nah Itu Ungkapan yang sangat sederhana Tetapi Dalam maknanya Karena Di dalam Pernyataan itu Bermaksud memberikan Pengertian bahwa Masyarakat Tidak boleh egois Dan Ilmu yang tinggi Akan sangat berarti Jika dapat diterapkan Dan berguna Bagi masyarakat lain Mangasah Mingiseng Budi Dan Memasuh Malaning Bumi Sejatinya adalah Duit tunggal Relasional Yang menggambarkan Keterkaitan Antara Kesejahteraan Ilmu pengetahuan Sekaligus upaya Menghargai Alam Serta lingkungan Sekitar kita Dalam Mangasah Mingiseng Bumi Ini mencaratkan Sebuah pitutur Atau Nasihat Bahwa Setinggi-tinggi Apapun Ilmu Tidak akan Bermanfaat Apabila Tidak Diamalkan Nah Ilmu harus diberikan Seutuhnya Dan Sentuh Dengan sentuhan Rasa Agar Menjadi Duit tunggal Ideal ilmu Dan ngelmu Ngelmu adalah Konsep bagaimana Ilmu diamalkan Diterapkan Dan Akhirnya Berguna bagi Masyarakat Di sekitarnya Nah Implementasi Daring ilmu Akan Menjadikan Manusia Elenglan Waspodo Menjadi Lebih peka Terhadap Lingkungannya Baik kepada Sesama Manusia Ataupun Alam sekitar Jadi Sebenarnya Kalau pernyataan ini Diambil juga Dari Ajaran Sultan Agung Yang Bermakna Mengasah Ketajaman Akal Budi Membasuh Malapetaka Bumi Nah Dalam konteks Ini Sebenarnya Pernyataan ini Ingin Mengingatkan Kepada kita Semuanya Bahwa Untuk Mengatasi Masalah Pak Geblok Ini Semua Harus Bersikap Apa ya Siapapun itu Harus bersikap Rendah hati Tahu Diri Tidak Hanya Kepada Masyarakat Saja Tetapi Semua Lapisan Masyarakat Baik Di tingkat Elit Maupun Di tingkat Bawah Jadi Relevansinya Kini Kita Harus Meningkatkan Penguasaan Ilmu Pengetahuan Bersamaan Dengan Melestarkan Lingkungan Jika Sifat Sifat Serakah 3G Golek Menang Diwi Golek Butuh Diwi Golek Bener Diwi Saatnya Untuk Dicuci Habis Dan Kini Adalah Saat Yang Tepat Untuk Mawas Diri Apakah Kita Cuma Mementingkan Diri Sendiri Ataukah Mikudan Itu Meraping Lian Nah Tentu Ajalan Ajaran Semacam Ini Sebenarnya Sangat Relevan Di Masa Sekarang Karena Memang Apapun Itu Di Masa Seperti Sekarang Kita Memang Butuh Atau Perlu Untuk Melakukan Sesuatu Secara Bersama Sama Tanpa Merendahkan Lebih Baik Saling Meninggikan Satu Sama Lain Nah Saya Akan Kembali Lagi Dengan Ulasan Yang Lebih Dalam Lagi Dalam Kaitannya Bagaimana Sastra Jawa Ini Memandang Pak Gebluk Dan Juga Bagaimana Mengatasinya Melalui Karya Sastra Tapi Ini Ya Masih Di Koja Sastra Bersama Saya Ribut Tau Handi Sampai Pukul 9 Malam Nanti Dan Ini Di Sesi Sesi Akhir Untuk Kebersamaan Kita Di Koja Sastra Dan Saya Menemukan Satu Lagi Naskah Yang Menarik Untuk Kita Kupas Dalam Sastra Jawa Yaitu Serat Ronggo Sutrasno Yang Dianggit Atau Yang Dikarang Oleh Sunan Kalijaga Nah Menarik Ini Nah Memang Salah Satu Naskah Jawa Yang Benirai Esoteris Ini Adalah Serat Kidungan Ronggo Sutrasno Yang Disimpan Oleh Yayasan Sastra Lestari Surakarta Nasrat Kidungan Ronggo Sutrasno Ini Sebuah Naskah Jawa Yang Di Dalamnya Terdapat Sebuah Teks Berbentuk Serat Hasil Tulisan Sunan Kalijaga Yang Disusun Bersama Ronggo Sutrasno Dan Kemudian Diterbitkan Oleh Tan Gun Sui Dan Naskah Ini Merupakan Kompilasi Dari Beberapa Kidungan Yang Diantaranya Kidungan Rumek Soing Wengi Yang Apa Ini Bunyinya Ono Kidung Rumek Soing Wengi Dan Lain Sebagainya Pokoknya Gitu Terus Kemudian Ada Kidungan Padang Padang Yangan Padang Padang Yangan Atau Dan Yang Yangan Para Ratuning Dedemit Nah Dan Kidung Kidung Lainnya Tentunya Tapi Teks Kidung Rumek Soing Wengi Ini Bukan Merupakan Naskah Asli Tulisan Sunan Kalijaga Hal ini Dibuktikan Dengan Adanya Teks Kidung Rumek Soing Wengi Lain Dalam Nyanyian Kidungan Serat Kuno Yang Merupakan Representasi Nilai-nilai Esoteris Dan Simbolisme Islam Dari Pesan-pesan Spiritual Kanjeng Sunan Kalijaga Nah Setelah Penulis Meneliti Ya Setelah Diteliti Banyak Hal Yang Bisa Disimpulkan Dari Teks Ini Bahwa Sebagian Besar Teks Radkidungan Ronggo Sutrasno Ini Berisi Tentang Piwulang Kekuatan Kekuatan Gaib Yang Grupa Mantra Mantra Tolak Balak Kemudian Penolakan Santai Tenung Penjagaan Maksudnya Penjaga Bayi Dan Keluar Dari Belenggu Hutang Beladiri Etos Kerja Dan Macem-macem Nah Dan Serat Kidung Ronggo Sutrasno Ini Tergolong Kedalam Naskapi Ulang Yang Disajikan Dalam Bentuk Tembang Jawa Nah Kalau kita Bicara tentang Serat Yang satu ini Memang ya Warisan budaya Nenek Moyang Yang Ya Mestinya Kita Ikut Melestarikan Pada Masa kini Naskah-naskah Semacam Ini Agaknya Sulit Untuk Ditemukan Apalagi Kalau kita Disini Di Pekalongan Agaknya Susah Untuk Menemukan Hal-hal Semacam Ini Padahal Jika kita Mempelajarinya Secara Apa ini Sungguh-sungguh Kita akan Menemukan Banyak Hal Termasuk Seperti Yang Ada Di Dalam Kidungan Ini Nah Kidungan Ronggo Sustrasno Ini Adalah Sebuah Naskah Yang Terdapat Yang Di Dalamnya Terdapat Satu Tekst Sastralama Berbahasa Jawa Berbentuk Tembang Yang Merupakan Simbolisme Islam Dan Mengandung Mantra-mantra Dan Dapat Dikatakan Kidung Ini Sebagai Kidung Mantra Karena Jika Kidung Ini Diucapkan Dengan Keyakinan Yang Tinggi Ini Akan Menghasilkan Kekuatan Gaib Nah Nah Fungsi Fungsi Dari Kidung Apa Ini Ronggo Sutrasno Ini Ini Juga Banyak Sekali Biasanya Dalam Kalau Dalam Kehidupan Kita Seringkali Menemukan Bahaya Yang Datang Secara Tiba-tiba Ini Kidung Ini Dipercayai Bisa Untuk Apa Ini Menangkal Ancaman Marah Bahaya Itu Nah Termasuk Dalam Hal Mengusir Pagebluk Banyak Sekali Fungsi-fungsinya Termasuk Penolak Hama Terus Kemudian Meminta Pertolongan Dalam Saat Berperang Kemudian Penyembuhan Penyakit Atau Wabah Nah Sayangnya Waktu kita Ga Cukup Lagi Mungkin Lain Waktu Saya Akan Mencoba Mengulas Satu Satu Kidung Ini Atau Minggu Depan Oke Minggu Depan Coba Saya Akan Ulas Satu Serat Kidung Ini Ini Kayaknya Seru Jadi Tema Untuk Minggu Depan Oke Terima Kasih Atas Kebersamaannya Di Kojasastra Tapi Jangan Kemana Mana Saya Masih Akan Bersama Anda Sampai Pukul 12 Malam Untuk Mengawal Perjalanan Ragam Kabar Belitam Malam Dan Juga Halo Kota Batik